Hai guys, ketemu lagi bersama kami dan kali ini kami akan membahas tentang gunung berapi yang merubah peradaban dunia. Bumi berguncang keras dan disusul dengan letusan yang menggelegar. Letusan tersebut berasal dari gunung berapi yang menyemburkan debu halus ke stratoswir. Menutupi cahaya matahari, penurunan suhu hingga 10 derajat celcius telah menyebabkan perubahan peradaban dunia secara global. Berikut daftar gunung berapi yang telah merubah peradaban dunia. Gunung Tambura Letusan gunung berapi terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia karena letusan desat pada April 1815. Karakteristik telutisannya menyebabkan terjadinya aliran biroklastik. Letusan gunung Tambura baru berhenti 4 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1815. Peristiwa ini menyebabkan kematian tidak kurang dari 71.000 orang dan suara gemuruh dari letusan terdengar hingga radius 1.400 km. Karena lamanya letusan, menyebabkan perubahan iklim global dalam waktu yang lama. Panjaran cahaya langit senja berwarna kemerahan di langit London, Inggris antara tanggal 28 Juni dan 2 Juli. Lalu pada tanggal 3 September dan 7 Oktober 1815, cahaya itu berubah jadi merah muda keungunan. Dan tsunami besar menerjang setinggi 4 meter. Baik angin atau hujan, tidak dapat menghilangkan selubung yang diidentifikasi sebagai kabut aerosol sulfat stratosfer. Inilah krisis pangan terparah pada abad 19. Nomor 2 Gunung Krakatau Setelah 200 tahun tidur, Gunung Krakatau berkelihat pada hari Senin 27 Agustus 1883. Suara ledakan terdengar sampai 4.600 km dan bahkan dapat didengar oleh 1.8 penduduk bumi saat itu. Ledakan Krakatau telah melembarkan abu vulkanik hingga Singapura. Abu vulkanik jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Tercatat jumlah kurban tewas mencapai 36.417 orang. Ledakan ini menyebabkan tsunami setinggi 40 meter. Gelombang tsunami yang ditimbulkan merambat hingga pantai HW, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km dari Selat Sunda. Sementara debu yang tersisa di atmosfer menghalangi sinar matahari dan menurunkan suhu global. Nomor 3 Gunung Pele Martinique di Prancis Gunung dengan ketinggian 1.379 meter di bawah permukaan laut ini meletus dengan dasyat pada bulan Mei 1902. Sehari sebelum kejadian, tepatnya sekitar pukul 4 waktu setempat, Gunung Pele menunjukkan aktivitasnya. Puncanya pada 8 Mei 1902 meletus dengan hebatnya. Ledakan raksasa tersebut mengubur kota Sainpere dan sebanyak 30.000 orang meninggal akibat terkena letusan. Gunung Nevado del Ruiz di Columbia Gunung ini adalah sebuah stato vulcano yang terletak di Amerokulumbia. Pada tanggal 14 November 1985, sebuah letusan berkekuatan besar terjadi, lava mulai mengalir dan mencairkan es glasial yang mengelilingi Gunung Nevado del Ruiz. Akibat letusan ini, sebanyak lebih dari 25.000 orang tewas. Letusan hari itu adalah yang paling mematikan nomor 2 setelah Gunung Pele di sepanjang sejarah abad 20. Nomor 5 Gunung Unsen di Jepang Gunung ini berada di sebelah barat pulau Kyusu, Jepang. Gunung Unsen meletus pada 21 Mei 1972, menyebabkan gelombang tsunami besar. Korban yang tewas diperkirakan 14.000 orang, Gunung Unsen sebenarnya terletak di semenanjung Simabara. Pada Februari 1972, puncak Gunung Unsen mulai menunjukkan aktivitasnya selama 2 bulan. Dan pada 21 Mei, Gunung Unsen menunjukkan kembap bumi yang dahsyat sebanyak 2 kali, yang menyebabkan tanah longsor dan menyapu kota Simabara dan memicu tsunami dengan gelombang setinggi 10-20 meter. Sebanyak 14.300 orang dilaporkan tewas pada kejadian ini. Demikian beberapa fakta tentang Gunung Berapi yang merubah peradaban dunia yang jarang kita ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan ikuti video-video kami berikutnya yang tidak kalah menariknya. Terima kasih telah menonton video kami.